Tadah, lihatlah rambutnya. Eh, balonnya ini menyedupai ratu-ratu Inggris. Wobat usin lah. Wih, cantik, cantik-cantik. Kamu sekarang kok sudah jadi tukangnya aku? Iya, Wonti. Kak Ulis maksudnya? Apa yang lu pake-pake gue, Wonti? Enggak, enggak. Kak Ulis udah cantik kayak gitu. Masa sih enggak ada yang mau lukis. Harus diabadikan ini kecantikan Kak Ulis. Emang iya? Gue tuh mau dilukisin tuh orang yang kayak enggak. Menurut, parah. Senang, woh, bisa. Lukis kayak dia, ngelut kita bisa. Pokoknya harus ada wing-wingnya. Terus tas gue harus warna lemon. Iya sih. Tapi kamu jangan banyak bergerak ya, Wonti. Wih, udah jadi. Sangat cantik. Paripurna, Kak Ulis. Astagfirullahaladzim. Tuh. Cantik kan? Lihat hidung sama mulutnya tidak simetris. Gue kutuk lu jadi order-order kepala. Bagus lu, nyahat lu. Emang bocah bener-bener. Mana ada gue kayak gini. Ini mati, ini mati. Ini apa? Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ampiun. Wobo berubah lagi. Berlagi, lagi, dan lagi. Tidak perlu lama-lama. Wobo harus membuat sesuatu. Supaya Wobo bisa berubah seperti Wobo yang seperti dulu. Yang comel dan ganteng. Aduh, gimana ya? Cara minta maaf, Kak Ulis. Kayaknya Wobo harus membuat sesuatu. Kalau nggak bikin sesuatu ya? Nggak ada inspirasi. Oh, iya. Kita bikin balon. Terus barunya kita bikin ala-ala Ratu Elizabeth. Pasti Kak Ulis suka. Tata, mau cari dulu balonnya. Balon, balon. Nih, pertama-tama Wobo tip dulu balonnya. Balonnya ini menyerupai kepalanya. Habis itu, Wobo kasih nanti rambut-rambutnya. Kemudian, itu mahal ya, Ica? Oh, enggak dong. Ini murah. Tadah. Lihatlah rambutnya. Eh, balonnya ini menyerupai Ratu-Ratu Inggris. Aku yakin Kak Ulis mati suka. Mana sih, Kak Ulis? Kak Ulis. Mau cari dulu, Kak Ulis. Kak Ulis. Biar masalah lagi. Biar masalah. Biar masalah. Biar masalah nyari. Biar ketemu sama Luwowo. Kak Ulis, kamu jangan negatif thinking dan suuzon. Suuzon itu enggak baik. Tau enggak. Nih. Wowo bawain balon ala-ala Ratu Kerajaan. Lihat tuh ada rambut sama mahkotanya. Tuh, cantik kan? Lihat. Senyumnya persis banget kayak Kak Ulis. Matanya, hidungnya, lubang hidungnya. Demi banget, Kak Ulis. Tuh. Nah, berubah kan? Karena kalau suka melakukan kebaikan. Kebaikan yang hakyu. Wow, wawah seneng deh. Terus itu balon mau diapain Kak Ulis? Ya, buat tempelan di tas Herme aku. Di tas Kroko aku. Gak bisa begitu, Kak Ulis. Ya, bisa lah. Bisa. Ini malun buat lu aja. Wobat tuh, Sina. Ini tak kebanyakan ini. Tidak kejauhan rila anda. Karena buntung lu. Sina.